Bila kita tinjau dari perkembangannya, batik ternyata telah mulai dikenal sejak zaman Majapahit dan masa penyebaran Islam. Batik pada mulanya hanya dibuat terbatas oleh kalangan keraton yang selalu dikenakan oleh raja dan keluarga serta pengikutnya. Kemudian batik dibawa keluar keraton dan berkembang di masyarakat hingga saat ini. Maka dari itu, dalam memasuki bulan kedua persaingan pasar bebas melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, pameran batik eksklusif melalui Gala Seni Batik Nusantara digelar untuk menumbuhkan rasa cinta akan seni handmade Indonesia, yaitu karya batik tulis yang digelar mulai tanggal 24 Februari 2016 di salah satu geraha yang berada di kawasan Jalan Aceh, Kota Bandung. Jadi, eksklusifannya adalah begini. Kita memang di event Gala Seni ini, kita mencoba untuk menghadirkan batik-batik yang merupakan ikon dari pusat-pusat batik Indonesia. Dari Solo, dari Pekalongan, dari Madura, dari Jogja, itu kita ambil ikon-ikonnya. Di samping itu, yang pengerajin-pengerajinnya pun ada untuk melengkapi, untuk memenuhi bahwa batik itu ada dari semua kalangan, untuk yang atas, yang seniman, untuk yang kalangan menengah, sampai untuk yang kita semua pun ada. Dalam Gala Seni tersebut, terdapat sekitar 60 tinan yang sedang diseleksi dari pihak panitia untuk bisa mengikuti pameran selama lima hari. Meski yang dipamerkan merupakan karya seni batik eksklusif, namun range harga batik yang dipamerkan tersedia untuk masyarakat kembali.